hai oke apa ada pertanyaan sebentar saya cek teman-teman pertanyaan yang bagus-bagus tadi saya ulang lagi Sules Tianto dan 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 Riko Dwi ya silahkan menghubungi saya di saya tulis aja 0 di bawah sini dah 08123104100 kasih ke WA saya alamat ya nanti saya akan kirimkan souvenir buat teman kita oke lantas saya akan menyapa sebelum saya akhiri sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya ya Andi iswandi aku untuk nyeting vokal aksesoris apa yang mesti digunakan aksesoris apa Hai untuk vokal saya membutuhkan kompresor limiter saja ya kalau saya menggunakan digital mixer kompresor limiter sudah ada di dalamnya ya efek-efek ini relatif ya artinya mau dipakai untuk apa relatif ya teman-teman untuk menyanyi efeknya kadang saya pakai dua efek untuk artisnya ya untuk artisnya saya pakai dua efek kalau untuk backing vokal efeknya satu saja ya Pak Joe mau nanya menggunakan rak lebih efisien atau menambah ribet Yogi eksari maksudnya gimana ini kalau sekarang kalau sekarang ya enggak ribet ya kalau ini katakanlah tadi monitor monitor konek kesini Hai mikrofon saya colok kesini sudah enggak bingung splitter saya kalau di dunia analog kan harus split kemari split kesini split ke situ ketika salah satu core slide kabelnya jet ikut mati semuanya betul kan nah ini yang tidak tidak kita inginkan gitu teman-teman sementara ini cukup satu colokan cek maka menghindari fail menghindari kegagalan atau kesalahan dari kabel di dalam digital seperti ini itu bagus sekali oke apakah menambah efisien jawabnya ya 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 tidak ribet pasti oke uun trias yuni kurniawan selamat siang Pak Joe saya uun dari Yogyakarta ingin menanyakan bagaimana cara koneksi SQ5 sebagai FOH dan SQ5 plus dua dua buah DX168 sebagai monitor apakah memerlukan perangkat tambahan yang dengan spesifikasi SQ5 standar sebelum I.O. sebelum standar belum ada I.O. card nya ya kalau belum ada I.O. card nya Hai enggak bisa ya jadi inginkan ceritanya kalau teman-teman mengingin menggunakan total 48 SQ5 memiliki 16 on board 16 channel on board 16 channel 2 DX berarti 32 kan anggap saja ini 16 keyboard dan sebagainya colokin kemari 2 DX nya satu taruh di drum satu taruh di apa singer dekat dengan gitar kita kita bagi ya semuanya koneksi melalui S-Link card aslinya nah ketika ingin menggunakan dengan SQ yang lain maka cukup membeli I.O. S-Link card tambahan ya jadi ada S-Link card tambahan untuk port I.O. maka teman-teman bisa mengkonek dengan SQ5 yang lain mengkonek dengan SQ7 sebenarnya sama persis hanya bedanya di GX bisa 48 maka DX168 kalau dua kali hanya 32 ya jelas ya teman-teman ya tidak memanfaatkan lokalnya semuanya konek ke 48 oke sudah terjawab lantas Wandi Arianto Pak Jo output yang keluar di GX48 itu hasil mixing dari mana FOH atau state oh bagus sekali outputnya pun ingat ya teman-teman ya outputnya pun boleh kita kirimkan seandainya opsi yang ada di YouTube dimana GX itu adalah dari SQ7 betul ya ingat ya dari SQ7 maka semua output ini ambil dari SQ7 paham sekarang ya oke ya nah seandainya sesuai dengan gambar ini simple nih ini pertanyaannya juga advance tingkat lanjutan top ya tapi hadiahnya habis sorry sorry sebentar hadiahnya oke oke boleh deh boleh deh tapi kaosnya nggak SQ ya yang lain ya nggak apa-apa ya kaosnya yang lain oke tadi teman kita yang bertanya Wandi Arianto ya Wandi Arianto saya kasih satu kaos Epsologi ya silahkan nanti WA ke saya nomornya itu kalau ini jadi ceritanya kalau sekarang komposisi ini di mana ini connect SQ5 oke bagaimana caranya agar ini bisa outputnya ini ambil dari sini bisa dari sini dikirim ke SQ5 dari SQ5 di patching ke outputnya top lantas semara indah jaya Pak Joe apakah mixer untuk live streaming harus diletakkan di ruangan terpisah dari area monitor dan FOH bagus pertanyaan itu mau ditempatkan di luar atau tidak sebenarnya landasannya adalah apa yang akan kita streaming kan apa yang akan kita pancarkan ya audio yang akan kita kirimkan itu bisa kita kontrol ya maka ada istilah headphone yang close ya jadi ada headphone yang close dimana dia kalau kita pakai begini kita pakai begini dia tidak dapat bocoran tah tapi menurut saya begini yang agak susah adalah subwoofer ya bocoran daripada subwoofer karena dia omnidireksional agak melebar kemana-mana itu saja sehingga kalau dahulu di sekitar awal-awal akhir tahun 1990 sampai awal 2000 itu saya agak agak tanda kutip agak cerewet untuk hal seperti itu saya minta satu ruangan tersendiri tujuannya hanya supaya saya tidak terganggu dengan FOH ya tapi susahnya adalah kita tidak bisa memantau videonya oh ya ada plus minus ya teman-teman ya jadi ini FOH dengan streaming kan kita berjampingan dengan teman-teman dari video ya multimedia jadi enak ya dekat gitu kasih koreksi ya agak susahnya sebaiknya menggunakan headphone yang close ya tertutup jadi tidak ada bocoran pun ya sepersekian lah oke terima kasih wah pertanyaannya bagus sekali oke Pak Joe saya mau tanya misalkan monitor dekatnya dengan streaming apakah bisa setelah dari monitor ke streaming baru Hai dulu baru ke FOH bisa bisa nah ya bisa asalkan di streamingnya dikasih IO S link option tersebut card tersebut ya oke ya lantas teman kita yang Joe yoga catur Pak Joe kan SQ7 SQ7 inputnya layer nya di A32 channel B Hai 18 channel Hai Oke anggap aja sebenarnya tidak 18 channel jadi gini teman-teman ya saya kasih gambaran ya kita bedakan antara channel input yang tersedia dengan layer contoh layer 1 ada 32 tempat ada 32 slot yang bisa diisi channel apapun dimana channel yang teman-teman miliki adalah sebanyak 48 channel input channel ini channel 1 disampingnya channel 30 boleh nggak boleh sampai 30 channel 32 boleh nggak boleh 32 48 tetapi yang pasti adalah layer A sebanyak 32 kemungkinan layer B 32 kemungkinan layer C 32 kemungkinan di terus sampai F jelas teman-teman Hai apa yang diisikan di slot ini terserah daripada teman-teman Hai Oke ya ini ini hebatnya dari SQ series dimana kita bisa routing sesuka hati ya Oh bisa nih udah betul pertanyaannya sudah terjawab wandi Arianto apakah bisa disetting AUX 1 dan 2 untuk side fill AUX 34 ear monitor AUX 89 out streaming Oke sebelum dilanjutkan saya kasih tahu disini ada 16 output disini ada 12 output disini ada 12 output semuanya independen mau dipakai kemana terserah ear in ear monitor disini bukan hanya AUX maaf teman-teman ya kalau teman-teman punya mixer 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 yang lain kan AUX 1 itu channel satunya in ear monitor maaf kalau disini nggak channel 1 mau saya split secara digital langsung channel 1 ke in ear monitor channel 1 bisa kenapa enggak kenapa enggak ya lantas channel 2 saya gan saya kirimkan ini channel 2 nya monitor ini di 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 in ear monitor channel 2 nya in ear monitor berisi tom 123 bisa bisa oh ya bagus ya channel 4 saya mau simbol kiri kanan overhead kiri dan kanan bisa channel 9 nya itu lead keyboard tanpa masuk AUX langsung kirim ke in ear monitor bisa sekali ya oke ini tambah seru aja nih kelihatannya teman-teman ya bertanyanya ya dan AUX dari mixer FOA bisa sekali oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak Joe SQ5 apa bisa lebih dari 48 channel nah ini yang seru ini hahaha misal 48 dari GE 48 dan 16 dari mainboard SQ5 itu sendiri jawabannya adalah begini ini adalah kita mau tidak mau berbicara bisnis ya teman-teman ya FPGA field programmable gate array itu adalah prosesor yang dipakai SQ FPGA juga dipakai oleh D-Live dimana D-Live mampu sampai 256 channel FPGA juga dipakai tipe Avantis 64 channel secara sederhana saya bisa menjawab bahwa FPGA mampu channel yang banyak sekali nah dikunci berapa ini dikunci 48 Avantis dikunci 64 artinya artinya gak usah takut sekarang 48 ketika ingat-ingat kita berbicara bisnis ini ya ketika ada merek lain yang sekecil ini mengeluarkan 64 channel saya sangat yakin firmware yang baru nanti akan dimunculkan bahwa SQ bisa 64 channel hahaha jelas sound engineer ini adalah berbicara bisnis pertanyaan teman-teman ya maka ada dua yang harus saya tekankan kemungkinan yang pertama dia tidak jadi mixer teman-teman prosesornya memang tidak mampu ekspansi ada ya ada tetapi yang ini ini mampu untuk ekspansi tinggal mau atau tidak oh sadis jawaban saya ya oke Prabu Handoyo Semarang Nyimak Pak siap oke Solo Nyimak Pak Jo selamat hari minggu God bless you Nur Bagyo God bless you too Semarang Indah Jaya wow Pak Jo jika ingin menggabungkan mixer SQ 6 ke laptop atau komputer diambilkan dari jalur mana diambilkan dari USB 2.0 di belakangnya ada oke terima kasih ini pertanyaan yang terakhir dari Semarang Indah Jaya 42 menit saya bersama teman-teman semoga wawasan teman-teman semakin berkembang kenyataan yang ada kesimpulan hari ini teknologi tidak pernah bisa berhenti teknologi akan terus berkembang dahulu 16 channel hanya bisa 16 channel sekarang bisa 48 channel dahulu 24 channel SQ 6 sekarang bisa 48 demikian juga dengan SQ 7 yang onboard 32 channel sekarang dengan menggunakan GX 4816 atau menambahkan on board 32 plus rack DX 168 maka total semuanya bekerja pada 48 channel input selamat siang Indonesia selamat siang sound engineer Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan memberkati teman-teman semua saya percaya kesehatan dilimpahkan oleh Tuhan rezeki dijaga dilimpahkan oleh Tuhan keluarga yang bahagia dari teman-teman semua sound engineer di Indonesia sound system di Indonesia sampai jumpa sampai jumpa